Assalamualaikum guys, ya seperti biasa kali ini Mimin akan bahas film yang unik-unik Kali ini Mimin akan bahas film barat terbaru, yakni berjudul GULT tahun 2022 Film ini mengisahkan dua pria yang melakukan perjalanan di era kekeringan dan krisis ekonomi Namun mereka tiba-tiba menemukan sebuah bungkaan emas raksasa di tengah kurun pasir Apakah yang terjadi selanjutnya? Mari kita langsung saja kenjot ke plotnya guys Berlatar di era distopia, dimana diperlihatkan suasana padang pasir yang sangat kering Saat ini semua negara mengalami kekacauan, bahkan manusia-manusia telah saling membunuh demi mencari makan Di tengah hamparan kurun pasir yang sangat luas, dua orang pria bernama Jake dan Kate Sedang melintasi badang yang luas untuk melakukan perjalanan menuju kantor pendaftaran karyawan tambang Mereka berdua datang dari kota yang sangat kacau, dimana kota mereka saat ini dilanda kemiskinan Sehingga membuat mereka terpaksa merantau Mereka berdua sampai di sebuah kantor yang sangat kecil Dan di sana terdapat beberapa masyarakat yang hidup dengan sangat kumuh Bahkan rumah mereka hanya terbuat dari bak truk Terlihat orang-orang kotor yang menyambut mereka berdua Tentu saja, karena di era ini air sangatlah langka Tak ada lagi rasa sopan santun di era ini Sampai-sampai mereka melakukan buang air besar secara terbuka Dan jarang untuk membasuhnya Namun semua hal itu tampak biasa bagi mereka Karena mungkin mereka sudah beradaptasi dengan kondisi distopia ini Jake dan Kate memutuskan untuk mendaftarkan diri Untuk dikirim ke sebuah tambang Yang sebenarnya di sana adalah tempat kerja dengan upah yang sangat minim Namun itulah satu-satunya pilihan mereka untuk menyambung hidup mereka Setelah mendapatkan kartu identitas karyawan Akhirnya mereka berdua berangkat ke tambang melewati sebuah padang pasir yang sangat luas Juga tampak sebuah peringatan yang menandakan betapa panas dan luasnya tempat itu Jake bertanya mengapa mereka tak menumpang saja kepada orang lain Jika mobil mereka sering mengalami kendala mesin Kate pun menjawab bahwa ia tak mau mengeluarkan uang sebesar 200 dolar Hanya untuk menumpang kepada orang lain Di tengah perjalanan mereka juga mendengarkan sebar radio yang memberitakan Bahwa di kota sedang terlihat di bangerontakan Korban ada di mana-mana dan kelompok bersenjata saling tembak-tembak Mungkin itulah alasan mereka berdua menjauh dari kotanya Belum seperempat perjalanan Ban mobil mereka tiba-tiba bocor karena saking panasnya tanah di sana Gates memperbaiki itu Dan seketika itu juga Jake melihat hewan-hewan yang berubah menjadi kanibal Karena kehausan dan kelaparan Setelahnya mereka kembali melanjutkan perjalanan Sekian lama berjalan hingga pada akhirnya malam pun tiba Dan mereka pun bersidrahat Menyalakan api unggun Mereka menghabiskan malam dengan berbincang Menceritakan latar belakang satu sama lain Saat itu Jake menyatakan niatnya untuk pergi ke tambang Karena sebuah alasan yang menurutnya merupakan sebuah peluang untuk merubah hidupnya Akhirnya ketika pagi menjelang Mereka melanjutkan perjalanan Dan Jake pun mengembudikan mobilnya Dimana Gates sendiri mengalami kelelahan Jake tak tahan dengan panasnya udara Sehingga ia menyalakan kipas mobilnya Padahal jauh sebelum mereka berangkat Gates sudah memeringatkannya untuk tak menyalakan kipas mobil Tanpa ia sadari Daya kipas itu akan beribat naiknya suhu panas pada mesin Dan pada akhirnya mobil pun mogok di tengah kurun yang sangat luas Gates terbangun dan mendapati kendala pada mobilnya Tentunya ia sangat marah Jake yang menyadari kesalahannya hanya bisa terdiam Dan tak ada yang bisa dilakukannya selain minta maaf Kini mereka harus menunggu mesin mendingin Jake pun menepi untuk mencari tempat buang air Dan setelahnya ia melihat sebuah bongkaan patu besar di tanah kersang Yang tampaknya sengaja dikubur oleh seseorang Patu itu menarik perhatiannya Tak lama setelah mengeceknya Ia menyadari bahwa itu adalah sepongkah emas Yang saat ini berada tepat di depan matanya Ia segera memanggil Gates Dan meyakinkannya bahwa itu benar-benar emas dengan membakarnya Hal itu merupakan penemuan yang membuat mereka sangat shock sekaligus bahagia Yang tentu saja bongkana itu akan merubah hidup mereka dalam sekejap waktu Tanpa basa-basi mereka mulai menggalinya dengan sekuat tenaga Untuk berusaha mengeluarkan emas itu Namun sekuat apapun mereka Emas itu tak bergerak sama sekali Dimana hal ini membuat mereka mengklaim bahwa pungkahan ini sangatlah besar Mereka juga mencoba menariknya dengan mobil Dan tetap saja usaha mereka pun gagal Tali yang mereka kaitkan pun putus semua Sampai di sore hari Mereka pun istirahat dan bersiap untuk menyambut malam Mereka mengumpulkan kayu untuk membuat api untuk mengusir hewan buas Saat mereka berbincang Jack mengatakan bahwa ia akan mengurungkan niatnya Untuk pergi ke tambang Dan akan berusaha mengeluarkan emas itu dari dalam sana Yang mana menurutnya emas itu akan lebih berharga Dibandingkan bekerja di sebuah perusahaan yang sangat menyengsarakan Sama seperti Jack Kate pun memiliki ide yang sama Dimana ia sangat gembira karena telah menemukan rejeki tak terduga itu Mereka mulai berdiskusi bagaimana cara mengeluarkan emas itu dengan aman Dan tentunya tanpa sepengetahuan orang lain Karena bongkahan itu tampak besar Kate pun memberikan saran Agar mereka menyewa ekskavator untuk mengangkatnya Namun mereka harus tetap menjaga kerasian ini Tanpa memancing kecurigaan orang lain Namun perjalanan ke kota akan memakan waktu yang cukup lama Dan seseorang harus tetap berada di lokasi untuk menjaga emas itu Disini mereka mulai berdebat Dimana awalnya Kate menyarankan Jack untuk pergi mencari ekskavator Sedangkan ia menunggu di sana menjaga emas dengan alasan Bahwa Jack tak akan bertahan lama di lokasi Karena persediaan air yang menipis Dan Kate lebih berpengalaman menghadapi cuaca tarik di gurun itu Namun saran itu ditolak oleh Jack Dimana ia berisi keras untuk menunggu di sana Dan meminta agar Kate saja yang pergi ke kota untuk menyewa ekskavator Karena ia pun sebenarnya tak mempercayainya Untuk menjaga bongkahan emas itu Dengan berat hati Kate pun setuju dengan keputusan itu Paginya Kate mempersiapkan perjalanan dengan meninggalkan sedikit makanan dan air Tali, pisau dan juga walking turkey untuk Jack Ia juga memberitahu bahwa Jack harus menunggu kurang lebih selama 5 hari Dengan harapan masa depan yang celah Kate akhirnya pergi untuk menyewa ekskavator Setelah ditinggalkan sendirian Jack mulai tak yakin setelah melihat cuaca yang sangat panas Entah seberapa lama ia bertahan Namun Jack harus benar-benar menjaga emas itu Langkah awal ia mengumpulkan kayu bakar dengan berjalan kaki Selanjutnya ia membuat tempat terduh dari kain Untuk berlindung dari panas Disini ia juga sadar bahwa ia tak mempunyai pengalaman sama sekali Untuk melakukan pertahanan hidup Ketika itu ia juga melihat kelecingking yang mendekat Namun ia tak membunuhnya Dan membiarkannya pergi Sampai pada malamnya Ia melewati suasana yang mencegam Dimana hewan-hewan buas disana mulai mengincarnya Sampai esoknya Ia dibangunkan dengan panasnya sinar matahari Semalaman ia ditulit di tempat terbuka tanpa tempat sedikit pun Amanat untuk menjaga emas itu sangat ia jaga Dimana ia sampai menghentikan beolnya Demi mengangkat telpon dari Gates Aktivitas ia lakukan seperti sebelumnya Mas itu pun tak mungkin lolos dari pengawasannya Namun ketika itu ia melihat sebuah metan tinggi dari kejauhan Ia penasaran untuk berjelajah kesana Namun sebelum itu ia menyembunyikan emas itu dengan menibunnya dengan membatuan Setelah melintasi jauh dengan perjalanan kaki Jack pun menemukan pangkaian pesawat di balik gundukan tanah Dia menggeledahnya Namun ia tak menemukan apapun Kecuali kursi dan selepian almini Yang mungkin bisa ia manfaatkan untuk tempat berlindung Dengan penuh perjuangan Ia membongkar pesawat itu Lalu benda-benda yang ia butuhkan ia angkut menggunakan tali dan sebuah kain Tentunya itu akan menguras tenaga Dan otomatis akan menghabiskan persediaan airnya Namun usahanya tak sia-sia Dimana ia akhirnya berhasil membangun sebuah tempat berlindungan Tepat di depan kuburan emas yang ia jaga itu Jack pun bisa tidurnya sampai sore hari Lalu selanjutnya ia pergi untuk memastikan keamanan emas itu Ketika melihatnya Ia mulai memiliki niat buruk Dimana ia mengajurkan emas dengan batu Untuk diambil serpiannya Dengan niat dia akan pergi tanpa harus menunggu Kate Namun setelah Jack mendapatkan serpian itu Kate semenarap menelpon Dan memberitahu bahwa mungkin eskavatornya Akan datang lebih lambat karena kendala mesin Walaupun bukan kabar baik Namun Jack merasa lega Lalu ia berkata jujur kepada Kate Bahwa dirinya telah memecah emas itu Sontah Kate pun malah mengancamnya Untuk menekan Jack agar tidak mencuri emas itu sebelum ia datang Setelah mendengarnya Jack pun meminta maaf Dan ia berjanji untuk menjaga emas itu Di sini dapat dilihat Bahwa Jack ini adalah belia yang jujur Dan takut ketika akan melakukan pengkhianatan Sampai kembali malam Jack dikepung oleh hewan-hewan buas Dan untungnya ia bisa mengusirnya dengan api di tangannya Hari-hari ia lalui seperti sebelumnya Sampai pada akhirnya Persediaan makanannya habis Dan kulitnya mulai melepuh Karena panasnya cuaca Lalat-lalat mengelilingi tubuhnya Ia hanya menatap kejauhan Dan mengharapkan agar Kate segera kembali Di hari keempat dia sudah kelaparan Dan hanya mengandalkan air minum yang hampir habis itu Di saat itu pula Ia melihat ular mematikan yang mendekat Dan Jack hampir menangkapnya Tanpa memikirkan efek tergigitan ular itu Untungnya ular itu kabur menjauhinya Apasnya lagi Air di botolnya tersenggul Dan hanya menyisakan sedikit air Hari berikutnya Ia kembali mengangkut serpian pesawat ke tenda Namun dari kejauhan Ia melihat sosok wanita yang mendekat Dengan sigap Jack langsung mengamankan emasnya Dan bersembunyi di dalam pesawat Namun wanita itu Sekarang mengampirinya Dan mengajak Jack untuk berdamai Tentunya Jack berusaha merahasiakan emasnya itu Sontak Wanita yang berdama potter itu pun bertanya Mengapa Jack memilih untuk hidup tempat panas seperti ini Padahal menurutnya 5 kilo dari sini Terdapat sumber air dan berdesaan kecil Jack menjawab Bahwa ia hanya menyukai tempat ini saja Jawaban konyol Jack itu Menambah kejurikan potter terhadapnya Sehingga akhirnya Ia mulai menanyakan banyak hal Soal keberadaan Jack di tempat ini Jack mulai risih Lalu mengusir potter Padahal potter sendiri akan memberikan Jack minum Karena ia tampak dehidrasi Potter pun langsung mengambil di tenda Jack Lalu ia menuduh Jack sebagai anak kota Yang ingin merampas hak orang-orang miskin Di sini terungkap Bahwa potter ialah relawan yang berjajah Untuk membantu masyarakat miskin Yang hidupnya semakin parah Karena keragusan orang-orang kaya Jack pun tak nyaman atas duduan itu Sehingga akhirnya ia membunuh potter Tentunya ia sangat takut Karena baru pertama kali Ia membunuh seseorang Sehingga dengan cepat Ia langsung menguburnya Namun beberapa saat Seekor serigala pun datang Untuk membokar kuburan itu Karena aroma pangkainya Hal ini menambah kerepotan Jack Dimana ia harus mencari kayu lebih banyak Untuk membakar mayat itu Di hari berikutnya Ia mulai dehiterasi Karena kurangnya makan dan minum Kate kembali menelponnya Dan memberi kabar bahwa Ia telah mendapatkan eskavatornya Namun untuk membawa eskavator itu Kate membutuhkan waktu lebih lambat Karena beban yang ia bawa Tepat saat itu Terdapat truk yang melintas Terlintas di benak Jack Bahwa ia ingin pergi bersama truk itu Namun ia mengurungkannya Demi menjaga emas itu Sampai Kate kembali Satu hal yang tak diketahui oleh Jack Yakni badai pasir raksasa Di saat sore hari Jack mendadak melihat badai raksasa yang mendekat Ia pun langsung berlindung Dalam tentanya Semua pun terbang terbawa oleh badai itu Kecuali Jack yang mampu bertahan Di bawah timpunan pasir itu Ia tersadar dan melihat luka di perutnya Dengan cepat ia mencari emas itu Dan untungnya emas itu masih utuh Selanjutnya ia mencoba menyembuhkan lukanya dengan membakarnya Tubuhnya ia lumuri dengan abu panas Untuk menghilangkan bau darah yang melembuti tubuhnya itu Kondisi Jack semakin melemas Ketika seorang wanita dengan busurnya mendekatinya Wanita itu mencoba memberi Jack pertolongan Namun Jack malah menolaknya Karena menganggap bahwa wanita itu berlihat untuk mencuri emasnya Sebenarnya wanita itu sedang mencari adik kembarnya Yang ternyata ialah Potter Yang sebelumnya telah Jack bunuh Seketika itu Jack langsung berhalusinasi Karena efek dehidrasi Dimana akhirnya ia kemari tersadar Dan melihat barat api di sekelilingnya Dimana ternyata wanita tadi telah melindunginya Dari sergapan hewan buas Telpon mendalak berdering di bawah timbunan tanah Dan Jack pun langsung mengangkatnya Di sini Gart memberinya kabar gembira Bahwa ia hampir sampai di lokasi Dan menyuruhnya untuk terus bertahan Bersamaan dengan itu Kelompok serigala mulai mengepung Jack Dan mencapai-capainya Dari kejauhan tampak juga sebuah tenda Berserta seorang pria Yang ternyata ialah Kate sendiri Ternyata Kate telah lama mematau Jack dari kejauhan Sembari menunggu momen kematian Jack Ia telah menipu Jack Dengan mengatakan bahwa lokasi mereka berada jauh Di tengah gurun Yang tentunya membutuhkan waktu lama Untuk mendapatkan eskavator itu Padahal sebelumnya Jack sendiri juga sudah diberitahu oleh Porter Dimana lokasinya itu Tak jauh dari perdesaan setempat Pada akhirnya Jack pun tewas mengenaskan Setelah dimakan oleh serigala tadi Sedangkan Kate dengan santainya Mengambil lokasi untuk siap mengangkut emas itu Namun Sesaat kemudian Anak panah menadak menancap ke tubuh Kate Untuk membunuhnya Yang diketahui Bahwa itu berasal dari busur wanita tadi Dan film pun berakhir Oke guys Itulah akhir cerita dari film Gold tahun 2022 Intinya Film thriller ini Mengampilkan tentang keserakaan Dan upaya yang akan dilakukan oleh orang Untuk mendapatkan kekayaan Bongkahan emas di gurun rasil itu Merupakan gambaran surga Di tanah neraga Yang menggota perjalanan manusia Dimana mereka rela Untuk mengorbankan diri sendiri Serta orang lain Demi harta yang instan Oke guys Tulis di kolom komentar Tentang pendapat film ini Dan sampai jumpa Dan terima kasih telah menonton